Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat Hari ini kita akan belajar Tema 6 Cita-citaku Muatan pelajaran IPA kelas 4 Tujuan pembelajaran hari ini Yaitu membandingkan Metamorfosis sempurna Dan metamorfosis tidak sempurna Selamat belajar Pada video sebelumnya Kita sudah belajar mengamati Siklus hidup serangga Untuk kelanjutannya Kita akan memperdalam lagi Supaya kita lebih memahaminya Anak-anak kita sudah mengenal Yang namanya metamorfosis Yaitu perubahan bentuk tubuh Ada hewan yang mengalami metamorfosis Atau perubahan bentuk tubuh Ada juga hewan yang tidak mengalami Perubahan bentuk tubuh Perhatikan gambar-gambar berikut ini Perhatikan gambar-gambar berikut ini Dari gambar-gambar yang ada Yang kalian saksikan ini Ada beberapa hewan yang menurut kalian Yang manakah yang mengalami metamorfosis Metamorfosis sempurna Dan tidak mengalami metamorfosis sempurna Perlu kalian ingat Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh Artinya hewan yang mengalami metamorfosis Atau perubahan bentuk Itu disebut dengan metamorfosis sempurna Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis Tidak mengalami perubahan bentuk tubuh Artinya hewan ini Dari kecil sampai pasir dewasa Bentuknya sama Disebut juga dengan metamorfosis tidak sempurna Perhatikan gambar berikut ini Gambar apakah ini? Ya, gambar kupu-kupu Menurut kalian Apakah kupu-kupu mengalami metamorfosis? Ya, kupu-kupu mengalami metamorfosis Mengapa? Karena kupu-kupu mengalami metamorfosis Mengalami perubahan bentuk Dari proses awal Dari telur, ulat, menjadi kepompong Kemudian menjadi kupu-kupu dewasa Perhatikan gambar berikut ini Perhatikan gambar berikut ini Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kucing Apakah kucing mengalami metamorfosis? Tidak Tidak Kenapa? Karena dari awal kucing ini Bentuknya tetap atau sama Dari kucing kecil Kemudian menjadi kucing dewasa Bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan Disebut juga dengan metamorfosis tidak sempurna Gambar berikutnya Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kucing Apakah kucing mengalami metamorfosis? Ya, karena kucing mengalami perubahan bentuk tubuh Nah, ini beberapa contoh dan penjelasan Untuk yang lain, kamu bisa mempelajarinya di rumah Metamorfosis terbagi menjadi dua Yaitu Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Yuk kita cari ciri-ciri metamorfosis sempurna Yang pertama Terdapat perbedaan bentuk tubuh Hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya Ciri yang kedua Terdapat fase pupa atau kepompong Dalam siklus hidupnya Contoh Hewan yang termasuk metamorfosis sempurna Yaitu kupu-kupu Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna Yang pertama Pertumbuhan dan perkembangan hewan Dengan bentuk tubuh saat lahir sama Seperti bentuk dewasa Yang kedua Tidak melalui tahap kepompong Yang ketiga Contoh Hewan metamorfosis tidak sempurna Yaitu belalang Nah itulah yang membedakan metamorfosis sempurna Dan metamorfosis tidak sempurna Sampai disini dulu pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Selamat belajar Dan tetap semangat Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.